kalau di tempat saya ini temen-temen ya di lokasi persawan saya ini kalau biasanya ya dulu almarhum bapak saya itu ini dalam satu tahun bisa tiga kali tanam padi ya temen-temen disini ya karena Alhamdulillah lokasinya dekat irigasi atau dekat saluran air jadi dulu almarhum bapak saya itu kalau musim tanam padi atau penggarapan sawah di sini biasanya satu tahun satu tahun itu bisa tanam padi tiga kali ya temen-temen Ya temen-temen inilah Bapak tambah ya yang sedang mencabuti benih padi atau istilahnya daud ya ini Bapak tambah ya ya temen-temen kita kembali lagi ke Bapak sakuri ya yang sedang melakukan ini ya membacak sawah atau megaya setelah tadi kita bersama Bapak tambah yang sedang melakukan pencabutan benih padi atau daud sekarang kita kembali lagi ke Bapak pasakuri ya temen-temen yang berada di depan saya ini ya Alhamdulillah ya temen-temen pada kesempatan siang hari ini ya proses membacakan sawah menggunakan lukum mesin atau traktor ya pada kesempatan siang hari ini Alhamdulillah lancar ya dan cuacanya pun sangat mendukung ya temen-temen ya ini ada mendung tidak seberapa panas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat teman-temanku semua salam sejahtera semoga berkesempatan siang hari ini Tuhan Ya Maesha Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita keselamatan kesehatan kekuatan dilancarkan dalam segala urusan didahukan dari segala balak dan musibah amin amin ya temen-temen mengabarkan aktivitas saya terkini ya pada kesempatan siang hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 23 April tahun 2024 pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di lokasi Persawan yang berada di Kabupaten Jawa Timur Indonesia pada kesempatan siang hari ini saya sedang melakukan penggarapan sawah pada kesempatan siang hari ini bersama Mas Andri ya ini adalah keponatan saya dan juga bersama paman saya ini yaitu Bapak Sakuri yang di ujung sana itu yang lagi nyantai-nyantai pada kesempatan siang hari ini yang sedang melakukan penggarapan sawah yaitu pembajakan sawah ya temen-temen ya pembajakan sawah menggunakan traktor atau luku mesin ya kalau pada zaman-zaman dahulu ya penggarapan sawah seperti ini menggunakan alat pembantu seperti sapi dan kerbo ya temen-temen ya untuk membacak sawah atau mudah tapi untuk saat ini seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin maju penggarapan sawah sekarang menggunakan mesin pembajak tanah ya atau traktor seperti ini ya temen-temen dan Alhamdulillah untuk saat ini masalah pengairan ya di sawah saya Alhamdulillah lancar ya ini seperti ini ya temen-temen ya karena sawah saya lokasinya dekat irigasi ya dekat saluran air jadi masalah pengairannya sangat Alhamdulillah sangat sangat-sangat terjangkau ya temen-temen ya ya temen-temen pada kesempatan siang hari ini eh kami melakukan pembajikan tanah sudah dapat satu peta ya yang di hidung sana itu ya yang di dekat jalan sana itu itu sudah siap ya ini dijadwalkan dua hari ya baru selesai ya karena masih banyak yang belum dikerjakan nih bersama adik keponakan saya Mas Andri sekali lagi bahwa temen-temenku saya ucapkan selamat siang salam damai seluruh alam semoga kita semua dilancarkan dalam segala urusan dijauhkan dari segala wabah balak penyakit dan musibah amin amin ya ini ya temen-temen ya proses pembajikan tanah menggunakan mesin seperti ini ini namanya bubak temen-temen ya proses seperti ini ya meluku seperti ini istilah hal tempat kami namanya bubak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Aktifitas saya terkini ya Di area persawaan yang berada Di kabupaten juta Jawa Timur Indonesia Ini yang berada di sawah Lagi proses penggarapan Perbajakan sawah ya teman-teman ya Bersama Mas Andri ini ya Salah satu pepunakan saya Dan dijadwalkan ya teman-teman ya Besok hari Rabu ya Tepatnya hari Rabu lebih ya Tanggal 24 Belan April tahun 2024 ya Ini insya Allah besok akan Dimulai tanam benih padi ya Di sawah saya ini ya Ini di sekitar sini Ini termasuk saya yang Paling duluan ya teman-teman ya dalam Penanaman padi disini ya Karena di sekeliling Saya ya ini masih Banyak juga yang belum digarap ya Tuh tanaman padi Disana masih Banyak juga ya Ini kita lihat seperti ini ya Ini saya Alhamdulillah Paling duluan ya untuk Proses penggarapan sawah ini ya Teman-teman Buat teman-temanku Sahabat-sahabatku semua Tidak lupa saya mohon doa Tidak lupa saya mohon doa restunya ya Semoga Saya dalam penggarapan sawah ini dan proses penanaman padi besok ya Berjalan lancar ya Dan dapat Mendapatkan hasil yang berlimpah Amin amin ya rabbalan amin Ya teman-teman proses pertama ya Sudah selesai Ini dilanjutkan dengan proses kedua ya Pemasangan garu ya Atau istilahnya di tempat saya itu angkler namanya ya Jadi kalau ya proses yang pertama tadi itu namanya bubak Sedangkan yang kedua tadi itu untuk meratakan tanah ini ya Itu namanya angkler menggunakan alat garu ya Ini sementara masih dipasang Ya seperti ini ya teman-teman ya Proses pemasangan garu pada mesin traktor ya Ini akan dilakukan oleh paman saya Bapak Sakuri ya Seperti ini ya Ya itu Garunya seperti itu ya Ya teman-teman ini proses selanjutnya menggunakan garu ya Atau angkler ini bersama Bapak Sakuri ya Kalau yang tadi itu bersama Mas Andre Ini operatornya sekarang bergantian ini ya Paman saya Bapak Sakuri ya Jadi Bapak Sakuri ini adalah ayahnya dari Mas Andre itu ya Kepunakan saya Jadi saya tiap-tiap kali melakukan proses penggerapan sawah ya Selalu saya menyuruh atau mempercayakan kepada beliau ya Paman saya Bapak Sakuri yang dihidung sana Semoga Bapak Sakuri diberikan keselamatan dan kesehatan Ini Bapak Sakuri ini adalah adik dari almarhum ibu saya ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Kalau di tempat saya ini teman-teman ya di lokasi persawan saya ini Kalau biasanya ya dulu almarhum bapak saya itu Ini dalam satu tahun bisa tiga kali tanam padi ya teman-teman disini ya Karena Alhamdulillah lokasinya dekat irigasi atau dekat saluran air Jadi dulu almarhum bapak saya itu kalau musim tanam padi atau penggerapan sawah disini Biasanya satu tahun itu bisa tanam padi tiga kali ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton 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 pencaputan siang hari melakukan pencaputan bibit benih padi atau ndaud ya ini ya Alhamdulillah sudah dapat banyak ya hampir separuh selesai ya teman-teman ini sementara saya mau menuju ke tempat yang pertama tadi ya temen-temen ya deh saya mau menjumpai Bapak Sakuli dengan Bapak Andri yang sedang melakukan pembacakan sawah untuk itu disementara Bapak Tambeh saya tinggal dulu ya teman-teman kita kembali lagi ke Bapak Sakuli ya yang sedang melakukan ini ya membacak sawah atau mudah ya setelah tadi kita bersama Bapak Tambeh yang sedang melakukan pencaputan bibit padi atau ndaud sekarang kita kembali lagi ke Bapak Sakuli ya teman-teman ini yang berada di depan saya ini ya Alhamdulillah ya teman-teman pada kesempatan siang hari ini ya proses membacakan sawah menggunakan lukum mesin atau traktor ya pada kesempatan siang hari ini Alhamdulillah lancar ya dan cuacanya pun sangat mendukung ya teman-teman ya ini agak mendung tidak seberapa panas ya ini mungkin dijadwalkan dua hari lagi baru selesai ya teman-teman ya karena pada kesempatan siang hari ini ya ini baru dapat tiga petak sawah ini ya Nah itu ya mungkin dijadwalkan dua hari lagi akan selesai dan ini dijadwalkan ya teman-teman ya besok hari Rabu ya besok hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 di lokasi ini ya di area persawaan ini mungkin besok proses penanaman padi ya seperti ini ya teman-teman ya proses membacak sawah menggunakan lukum mesin atau traktor ya seperti ini ya ini namanya angkler ya teman-teman ya namanya angkler ini ya bersama Bapak Sakuri ini salah satu paman saya ya yaitu adik kandung dari almarhum ibu saya jadi selama proses pengerjaan sawah atau penggarapan sawah ya ini saya selalu mempercayakan kepada beliau ya Bapak Sakuri untuk melakukan pembacakan sawah atau menggair teman-teman yang tidak melakukanarte maka 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 mak selamat menikmati 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 selamat menikmati